Intro Umat kajai yang terkasih Menghormati martabat manusia Akan kita hayati dan kita perdalam dengan satu anugerah Yang kita punya sebagai manusia Apakah itu? Anugerah yang paling khas dalam diri manusia Adalah kita memiliki rahmat kebebasan Rahmat kehendak yang bebas Setiap dari kita punya kebebasan untuk memilih pastinya Ketika kita bangun tidur Apa yang Anda pilih pertama juga itu bebas kan Anda mau bangun tidur Atau mau tidur lagi Atau mau duduk berdoa Atau mau langsung buka HP Banyak pilihan-pilihan Itu adalah kebebasan yang kita punya dalam pengalaman harian Dan itu adalah rahmat yang istimewa Sebagai seorang manusia Ketika mengatakan aku istimewa Apa keistimewaanku? Saya punya kehendak bebas Pertanyaannya Kehendak bebas seperti apa yang kita punya dan kita syukuri Kehendak bebas untuk mengembangkan diri Mengasihi dan mencintai Inilah yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Ketika kita berbicara tentang menghormati martabat manusia Artinya seketika kita punya kehendak yang bebas untuk memilih yang baik Menumbuh kembangkan diri sendiri dan tidak membuat diri kita celaka Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga menghargai kebebasannya orang lain Untuk mereka bertumbuh dan mereka berkembang Artinya kalau bicara tentang rahmat kehendak yang bebas Artinya kita berbicara tentang bagaimana kita dengan bijaksana, dengan hati Dengan rahmat yang Tuhan berikan, akal budi kita Kita bisa sama-sama memilih satu demi yang lain Pertama-tama demi kebaikan diri kita Kebaikan sesama kita Dan sebagai wujud saya ingin mencintai Tuhan Allah lebih utuh Menghormati martabat manusia Berarti menghormati rahmat kehendak bebas yang kita punya Demi perkembangan kehidupan yang jauh lebih baik Demi kehidupan bersama yang penuh dengan rahmat dari Tuhan Terima kasih